Intro Kunjungan kerja Menteri Pertanian Andi Amaran Sulaiman ke Kompleks Kantor Gubernur Sulai Selatan pada 27 Mei 2024 disambut antusias oleh masyarakat Sulsel Kehadiran para petani, penyuluh, babinsah, babinkan, tipmas, bupati, wali kota, sesulsel dan masyarakat umum menambah kemerlihan acara Dalam kunjungan ini, Menteri Amaran tidak hanya memberikan motivasi tetapi juga menyerahkan paket bantuan pertanian pasca banjir dan program reguler pertanian senilai lebih dari 410 miliar ditambah pupuk susidi senilai lebih dari 2,5 triliun Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan sejarah bertani di Sulsel Acara ini dihadiri oleh PJ Gubernur Sulsel Prof. Sudan Arif Fakrullah Bupati atau Wali Kota, Damdin Perwakilan dari Pupuk Indonesia dan Pejawa Lingkuh Kementerian Pertanian Bantuan yang diserahkan mencakup benih hortikultura perkebunan, pupuk, dan alat mekanisasi pertanian Al-Sintan dengan nilai lebih dari 360 miliar Selain itu, Kementan juga memberikan bantuan untuk bencana alam di 7 Kabupaten Kota Rp10.000 ini adalah kami bantu benih gratis, alat mesin gratis Kalau Bapak sanggup Rp20.000, Rp20.000 dan tidak ada disana nanti menggunakan tradisional Tanam, ngolah, panen, bibit, semua RMU kita gunakan teknologi tinggi Kami ingin Rp10.000 ini sejajar dengan Jepang Jadi, transformasi pertanian tradisional menuju modern Mentan berharap bantuan ini dapat meringankan bebang korban Sehingga mereka dapat bangkit kembali Dan memperkuat perekonomian sulsel yang sempat terganggu akibat bencana Negara tentunya akan selalu hadir dalam setiap permasalahan yang terjadi di negeri kita ini Khususnya bencana alam Katamintan Amran